Pemirsa beda dengan tahun sebelumnya, puncak peringatan hari ulang tahun TNI ke-75 tahun ini diadakan di Kodim 0406 MLM dengan upacara virtual. Pada peringatan tahun ini mengambil tema, Sinergi Untuk Negeri. Memperingati hut TNI ke-75 tahun, Kodim 0406 MLM mengadakan upacara virtual, tadi pagi. Acara ini dihadiri pejabat di tiga wilayah, Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Musirawas Utara. Adapun kegiatan dilaksanakan berupa mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui virtual. Sementara itu, untuk hut TNI ke-75 tahun 2020 mengambil tema, Sinergi Untuk Negeri. Dalam kesempatan itu, Dandim 0406 MLM, Red Call Infantry Erwin Sataupan, menyatakan, Kedepannya kita fokus menangani COVID-19. Dan di wilayah Bumi Silempari ini, kita ada di dua wilayah akan memaksanakan pilkada serentak. Dan ini pasti ada kaitannya dengan COVID-19. Jika pilkada ini tidak sesuai dengan protokol kesehatan, maka dampaknya akan berpengaruh dengan penambahan jumlah pasien suspek COVID-19. Dan diminta kepada kepala daerah yang hadir untuk mencari formula yang tepat, sehingga pilkada ini sukses aman, tentram, dan damai. Yang jelas, fokus utama kita saat ini kan kita masih berjuang melawan pandemi COVID-19 yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk di wilayah Bumi Silempari ini kan kita ada dua kabupaten yang melaksanakan pilkada. Nah, pilkada dengan COVID-19 ini kan ini berkata ada keterkaitan. Kalau pelaksanaan pilkada ini kaget tidak sesuai dengan protokol kesehatan, maka dampaknya akan berpengaruh kepada penambahan jumlah pasien yang suspek COVID-19. Maka tadi kami rapat dengan kepala daerah, harapannya ke depan kita cari formula yang tepat. Sehingga pilkada ini sukses, aman, tentram, dan damai. Tetapi penanganan protokol COVID-19 juga dapat kita atasi dengan baik. Sementara itu, PJS Bupati Musirawas, Ahmad Rizali, menyatakan dirinya atas nama pemerintah Kabupaten Musirawas mengucapkan selamat ulang tahun TNI ke-75. Dirinya berharap pada masa akan datang, TNI tetap bisa melaksanakan tugasnya untuk menjaga kedaulatan negara dan bangsa. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Musirawas mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 pada tenaga TNI, TNI-Nasional Indonesia. Kita harapkan di masa akan datang, TNI tetap dapat melaksanakan tugasnya untuk menjaga kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Kami yakin dengan tentara nasional Indonesia telah tertuji di dalam menjaga kedaulatan negara. Rajab, Selempari Bipi, melaporkan. SEMI YAPAS